Memang kami mencoba mengambil beberapa kebijakan setelah mendengar dari banyak bupati, banyak pihak, termasuk teman-teman di berbagai sektor. Kalau ini dikerjakan PP dan aturan 28 November kita kapok, ini akan gaduh. Maka saya ketemu dengan teman-teman asosiasi para bupati, saya sudah ketemu. Saya ketemu dengan Akasi, asosiasi para bupati, dan buburu kami ketemu intensif diskusi. Saya ketemu dengan komisi 2, dan saya ketemu dengan banyak teman-teman, kita exercise. Kita sedang siapkan 4 skenario penyelesaian, kita sedang siapkan alternatif-alternatif bagaimana tidak menambah anggaran, tapi tidak ada pelanggaran terhadap aturan, tapi juga tidak ada RPH. Lagi kita siapin Pak, insya Allah win-win solution ini. Saya sudah intensif ketemu, tinggal kami laporkan ke Bapak Presiden dalam minggu-minggu depan, kita lihat sekedarnya seperti apa. Tapi insya Allah ini akan kita cari win-win solution, tapi akan kita kunci ke depan lebih detail. Misalnya, tenaga menurut ASN tidak boleh disikpen di kegiatan. Harus ikut tes di BKD, harus terdata, kalau tidak, tidak boleh dibayar di BKD, dan harus dikonsumtikasinya dengan kandrek, misalnya. Kemarin kan tidak detail ini, ya itu Pak Bapak Presiden, hanya di larang, tapi tidak detail. Saya bilang, bupati juga tidak mungkin disertong untuk didakan kanton ASN, karena visi-visi bupati harus jalan. Nah, maka saya bilang, kalau bupati ini dikasih pagar tinggi, setinggi kakwa pun akan dilompatin. Karena dimiliki langsung meliraknya. Nah, ke depan kita buka pintunya, tapi misalnya orang yang sudah meninggal, pensiun, dan terus kita datang, dan itu mungkin akan berlaku. Nah, kita sudah merapikan ini, jadi dengan alternatif penyelesaian yang ke depan akan lebih detik. Nah, sekarang kan dibiarkan ini, mengangkat berapa pun boleh, padahal sudah melampaui dari kemampuan anggaran dan PAD daerah. Kira-kira. Nah, ini sedang kita berhasil.